Kuasa hukum TIKO Aryawar Dana Irfan Agassar menyebut ada data siluman dalam laporan terhadap kliennya atas dugaan penggelapan dana senilai 6,9 miliar rupiah. Irfan mengatakan dana masuk tanpa ada konfirmasi ke TIKO selaku direksi di perusahaan PT. Arjuna Advaya Sanjaya. Data itu pun disebut dijadikan alasan seolah suami Bunga Citra Lestari atau BCL itu telah merugikan perusahaan. Irfan menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Rabu 5 Juni 2024. Sampai data-data siluman yang muncul ke pelapor, sorry, ke akuntan publik dan itu disajikan seolah-olah ada akuntan publik. Menurut Irfan, selama ini kliennya tidak pernah menerima konfirmasi data penggunaan dana perusahaan tenilai 6,9 miliar rupiah. Lantas, Irfan justru menanyakan asal dana yang disebutkan pelapor dalam laporannya. Dasar pelaporannya 6,9 ini, kami mempertanyakan dari mana kantor akuntan publik. Sebelumnya Tiko dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya Awe atas dugaan penggelapan dana senilai 6,9 miliar rupiah. Menurut pihak Awe, peristiwa itu terjadi sekitar 2015 hingga 2021 di perusahaan yang mereka dirikan bersama. Kemudian pada 2019, perusahaan itu ingin ditutup oleh Tiko lantaran tidak mampu membayar sewa. Sementara pada 2021, mantan istri Tiko menemukan dua dokumen berisi profit and loss yang mencurigakan. Awe menemukan dugaan manipulasi dokumen untuk menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!